Harga beras jadi sorotan, usai melonjak signifikan. Kini operasi pasar beras murah digencarkan, ampun mampukah mengendalikan kenaikan harganya. Pilih jenis beras yang mana, medium atau premium? Apapun pilihannya, harganya sama-sama naik Rp1.500-2.000 per kilogram. Mau menghemat dengan beras murah atau beras oplos butuh rendah? Saat ini stoknya tidak tersedia. Ibu-ibu pun mengeluh. Kenaikan harga beras dirasa terlampau mahal. Mahal. Sedangkan kita rakyat kecil, gaji segitu-gitu aja, takut nggak bisa mahal. Di pasar Puri Baru Pati, pedagang dibuat bingung dengan harga beras yang naik dua kali dalam waktu singkat. Beras medium, premium, sampai jenis pandan wangi rata-rata naik Rp1.500 per kilogram dalam kurun waktu tiga hari saja. Operasi pasar beras murah di pasar Soponyono, kota Surabaya ini menyasar para pedagang. Tak tanggung-tanggung, dua ton beras ukuran lima kilogram digelontorkan. Namun supaya terdistribusi merata, pembelian dibatasi maksimal delapan karung per orang. Per karungnya, pokoknya Rp4.75 per saknya. Ini nanti rencana dijual lagi atau gimana? Oh, dijual lagi. Ini harga di pasaran sekarang berapa sih, Bu? Rp1.700. Harga di pasaran Rp1.700. Rp1.700, nggak boleh jual lebih dari ini. Sementara di kota Kupang, operasi beras murah tentu tidak dilewatkan warga. Ada bawang hingga beras yang sontak laris manis karena harganya jauh lebih murah. Beras medium, 5 kilogram dipatok Rp50.000 per karung. Demi menghemat uang belanja, beras murah pun jadi jalan ninja. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.